Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sopeng sekaligus bakal calon legislatif Partai Amanat Nasional Muhammad Tawi ditetapkan tersangka usai menabrak seorang warga bernama Irwan Adiat Maja hingga tewas Insiden kecelakaan lalu lintas ini terjadi di jalan Kerung-Kerung, Kejamatan Makassar, Kota Makassar pada Jumat 21 Juli 2023 lalu sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah Dari rekaman CCTV yang beredar, mobil yang diketahui dikemudikan oleh Muhammad Tawing terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai Irwan Adiat Maja Kecelakaan tersebut terjadi saat sepeda motor melaju dari arah berlawanan dengan mobil Muhammad Tawing Usai kecelakaan korban diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit pelamonia namun nyawanya tak tertolong Muhammad Tawing saat ini ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka Selama pemeriksaan yang dilakukan saat lantas Polores Tawes Makassar Muhammad Tawing disebut kooperatif dengan selalu hadir saat dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan Namun dikonfirmasi dari Partai Amanat Nasional Sulsel tidak akan memberikan sanksi terhadap Ketua DPD Kabupaten Soppen tersebut Sekretaris DPD Pansulsel Andi Jamaluddin Jafar menyebutkan apa yang menimpah kadernya tersebut merupakan musibat bukan hal yang diinginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!